hai 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 tapi tadi terlihat keras gitu nggak biasa ini mau bawa kemana ini Hai doh-doh-doh-doh-doh orangtua juga pengaruh ya orangtua harus bisa mengawasi anaknya ya jangan sampai apa namanya makan makanan yang tidak wajar itu jadi begitu ini langsung harusnya rangsungi bisa mungkin kalau yang pada umumnya mungkin nanti kita lihat kejiwaannya tapi kalau secara fisik motoriknya bagus mungkin ada ketelan-ketelan bicara saja menurut ibunya cuman secara ini bagus nanti kita lihat dampak untuk si anak ke depan seperti kalau dampaknya kalau sering mencatatnya bisa kecacingan ya terus pertumbuhannya terganggu sesuatu yang tidak wajar bisa mempengaruhi perkembangannya tumbuh kembangnya bisa menyebabkan ketatangan setelah ini mungkin dari pemerintah untuk bentuk pengawasan ketepannya kita fokuskan nanti kita pantau dari puskesmas petugas isinya akan setiap saat ke sini lalu kita kita berikan edukasi pada orangtuanya ini akan dilakukan pemiksaan tumbuh kembangnya apakah sampai umur dua setengah tahun ini normal atau tidak ya nanti kita kita seksat tumbuh kembangnya ya itu sih ya tapi kan kita cari penyebabnya dulu ya selamat menikmati